Warga isolasi terkonfirmasi COVID-19 yang dirawat di fasilitas khusus Jember Spotgarden kemarin 9 Desember 2020 juga menyalurkan hak pilihnya. Difasilitasi oleh KPU Jember dan juga diawasi oleh Bawaslu Jember. Giat penyaluran hak pilih dibantu oleh tenaga kesehatan yang berpakaian lengkap menggunakan APD sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku. Proses pemungutan suara di fasilitas khusus COVID-19 di Jember Spotgarden pada 9 Desember 2020, seluruh petugas menggunakan baju khas mat level 3 sesuai dengan aturan yang berlaku. Mengingat seluruh pasien yang dirawat di JSG terkonfirmasi positif COVID-19. Dari data Satgas COVID-19, setidaknya terdapat lebih dari 75 orang pasien yang kini dirawat di fasilitas khusus COVID-19. Seluruhnya menjalani perawatan usai di Fonis Positif COVID-19. Komisioner Bawaslu Jember, Devi Aulia yang turut hadir membenarkan bahwa meski pasien COVID-19 mempunyai hak untuk menyalurkan suaranya guna pilkada Jember 2020. Dengan protokol kesehatan yang ketat, seluruh petugas memakai baju khas mat level 3. Jadi gini, untuk seluruh pasien atau orang yang menjalani isolasi atau sedang sakit di rumah sakit, maka mereka mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya. Untuk itu, kami dari Bawaslu Kabupaten Jember beserta jejaran, ini benar-benar menjaga hak pilih yang mereka yang isolasi ini bisa digunakan dengan sebaik-baiknya. Makanya, kami mendorong kepada KPU Kabupaten Jember beserta jejaran untuk memfasilitasi pasien ataupun pemilih yang sedang menjalankan isolasi. Jadi, sesuai dengan protokol kesehatan, jadi ketika memfasilitasi pemilih di dalam menggunakan hak pilihnya, maka memang harus menggunakan APD lengkap, bahkan kalau yang disampaikan nakesnya tadi, harus level 3, seperti itu.